Ya, ini merupakan topik yang sangat klasik ya, saya kira ya. Meskipun demikian, sudah banyak dibicarakan dan saya kira juga sudah banyak difahami. Tetapi, kalau nanti kita melihat pada bukti-buktinya, ternyata kejadiannya juga tetap banyak. Dan tidak jarang ini juga menimpa para akademisi ya, yang apa ya, saya yakin kalau para akademisi atau para peneliti itu harusnya plagiarismenya bukan by niat gitu ya. Tapi mungkin by accident gitu, atau by innocence, ini juga makin berbahaya ya. Nah, ya Bapak-Ibu sekalian, jadi saya ingin meng-approach topik ini dengan menunjukkan slide yang berikutnya. Nah, ini kita tidak memandangnya dari sisi teknis ya, saya kira dari sisi teknis plagiarisme itu apa, kemudian nanti bagaimana mencegah plagiarisme itu akan kita bahas juga. Nah, tetapi yang lebih penting adalah, ini lebih terkait pada integritas ya, integritas kita sebagai peneliti maupun integritas kita sebagai akademisi. Tadi di awal Pak Yudi juga sudah menyampaikan bahwa kami ini berasumsi, kan Bapak-Ibu modalnya laporan penelitian ya, jadi kami berasumsi dan kami meyakini bahwa penelitian yang dilakukan ini memang penelitian yang baik ya, artinya terbebas dari berbagai masalah misconduct ya, seperti fabrikasi data itu saya yakin itu tidak kita lakukan, baik sengaja maupun tidak ya. Jadi, semua publikasi ini berawal dari integritas. Nah, ini saya tunjukkan sekilas dan ini ada di dalam salah satu referensinya. Jadi, dalam World Conference, ini tahun 2010 di Singapura, ini adalah World Conference mengenai Research Integritas. Itu mereka menyempakati, ini disebut Singapore Statement karena konferensinya di sana, ada empat prinsip penting ya, baik dalam melakukan riset maupun dalam menulis publikasi ya. Jadi, Honesty, kemudian Accountability, lalu Professional Courtesy dan Fairness, dan yang terakhir adalah Good Stewardship. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti membaca materi ini hanya satu halaman ini, hanya satu halaman yang kemudian dari empat prinsip ini diterjemahkan menjadi apa yang merupakan tanggung jawab dari peneliti. Jadi, di situ ada beberapa tanggung jawab peneliti yang dikembangkan dari empat prinsip ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai tadi ya, research-nya dulu, harus ya integritasnya kita bisa tunjukkan. Nah, ini sebagai ilustrasi saja, berapa sih harga dari sebuah research miskendek gitu. Ya, paper ini diterbitkan 2013, dan ini dilakukan oleh ORI, ORI ini Office of Research Integrity, ini websitenya recommended, dan memang kami masukkan dalam materi Ibu dan Bapak, ini based di Amerika. Mereka mereview menemukan 17 kasus ya, dan per kasus itu kalau dilihat maksimalnya 2 juta dolar. Saya sampai bingung menghitung 2 juta dolar itu berapa rupiah ya, 25 M, kira-kira betul ya mas? Betul ya, 25 M. Saya berpikir, di fakultas kedokteran, 1 tahun, dengan kita sekian ratus dosen dan peneliti ya, itu total penelitian 1 tahun terakhir itu kurang lebih sekitar, mungkin sekitar nggak sampai mencapai 60 M, total. Jadi kalau ini setahun per kasus, itu nilainya 25 M, waduh ini luar biasa ya. Belum ini, ini direct cost ya. Kita juga harus memikirkan indirect cost ketika penelitian ini misalnya dilakukan pada pasien di rumah sakit, kemudian berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengulangi penelitian itu, dan apakah ada hal-hal yang dampak tertentu yang tidak kita inginkan, ini tentunya efeknya akan luar biasa. Nah, sehingga ya ini sejak awal, saya kira kita harus menanamkan betul bahwa hal-hal yang sifatnya jalan pintas ini sama-sama kita jaga untuk tidak kita lakukan. Kalau kita melihat definisinya berikutnya, bahkan kita menggunakan ide sendiri tanpa mencantumkan sumbernya pun, itu disebut plagiat ya, self-plagiarism. Jadi andaikan Pak Wahab misalnya 2 tahun yang lalu pernah publikasi, kemudian sekarang ingin publikasi lagi, dan ada kalimat-kalimat yang diambil dari publikasi 2 tahun yang lalu, ini pun juga bisa dikategorikan plagiarisme. Ya, jadi entah plagiarismenya yang jenis apa di slide berikutnya, apakah itu deliberate, kalau deliberate ini ya betul-betul dengan penuh kesengajaan gitu ya, ataupun yang accidental atau by innocent itu tadi, ini keduanya ya sama saja ya, sama-sama ini merupakan kriminalitas akademik ya, jadi kata asalnya kan plagiarius, plagiarius itu kidnapper, pencuri gitu ya, mencuri kalimat orang lain atau ide orang lain, nah ini efeknya sama saja. Nah, dua-duanya memang kita harus mencegah, dan melalui pelatihan ini, wah saya kira pelatihannya tidak bisa mengatasi yang deliberate, kalau sudah niat itu sudah agak susah itu diatasi, tapi kalau yang di sebelah kanan, yang accidental ini, ini yang kita berusaha untuk mencegah dan membekali para penulis, sehingga jangan sampai hal ini terjadi. Berikutnya, ya, nah kalau kita lihat memang dari sisi seberapa besar perhatian, ini di internasional ya, terhadap masalah research miskendak dan plagiarisme, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah di PubMed, dengan memasukkan kata kunci miskendak atau plagiarisme, dan kita bisa melihat ini mulai dari tahun 70 sampai 2013 ya, ini bukan berarti sebelum 70 itu tidak terjadi enggak ya, tapi memang dibatasi tahun 70 sampai 2013, itu mungkin sekitar 20 tahun terakhir, ini sangat banyak perhatian diberikan terhadap masalah miskendak dan plagiarisme, dan ini tentunya juga berarti bahwa semakin banyak dibeliti, mungkin juga efeknya semakin kita tahu, dan semakin kita mampu mendeteksi plagiarisme. Nah, tugas kita semua saya kira lebih mudah ya, kita tidak bertugas mendeteksi plagiarisme, itu tugasnya editor, tapi tugas kita adalah memastikan bahwa kita bisa mencegah untuk melakukan plagiarisme. Berikut, Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membuka, jadi di sini ada, nanti Bapak-Ibu bisa melihat, ada referensi yang berisi banyak contoh-contoh, dan juga guidance, jadi guidelines untuk mencegah plagiarisme, self-plagiarisme, maupun praktek-praktek penulisan yang diregukan. Sampai jumpa di video selanjutnya.